kita lanjutkan belajar tentang penguraman web masih di kurkum berdeka kelas 11 pada video yang ketiga puluh tiga kita sudah sampai di akhir pembelajaran tentang bootstrap kita ke materinya kita lihat penggunaan dari bootstrap di gateboostrap.com saya akan ambil contoh disini penggunaan dari card contoh penggunaan dari card setiap elemen dari HTML selalu ditulis di dalam kontainer jadi contoh di dalam sini ada kontainer, kemudian ini ada image kemudian yang di dalam sini juga terdapat kontainer lagi di dalam kontainer baru terdapat elemen dari HTML, terdapat elemen H elemen P dan elemen A jadi penggunaannya selalu ada di dalam kontainer kita akan ambil contoh berikutnya lagi carousel kemudian kita enter kita akan lihat lagi penggunaan dari carousel nah di dalam carousel ini juga sama terdapat kontainer kemudian ada kontainer carousel kemudian ada kontainer lagi untuk memasukkan dari gambar kemudian ada kontainer lagi baru kemudian elemen lagi elemen image kemudian elemen kontainer, kemudian elemen dari image lagi kemudian di dalam sini terdapat kontainer lagi untuk masukkan elemen button dan seterusnya, jadi selalu penulisannya ada di dalam kontainer kita akan berikutnya lagi penggunaan dari navbar kita enter kemudian di dalam navbar ini kita lihat disini juga terdapat kontainer dengan nama nav, kemudian ada kontainer, kasih kontainer fluid kemudian di dalam sini baru dimasang elemen A kemudian elemen button, kemudian disini terdapat kontainer lagi jadi kesimpulannya, semua elemen HTML harus ada di dalam kontainer, sekarang kita akan coba penggunaan dari VS Code disini sudah saya hapus tersisa hanya kosong, dan ini link ke dalam bootstrap dan ke dalam javascript, jangan lupa tambahkan asing, kemudian navbar di dalam bootstrap js.boostrap.min.jss ini sebagai contoh, saya akan buat sebuah kelas namanya kontainer seperti ini di dalam kontainer saya akan buat kelas lagi yang namanya row di dalam row saya akan buat lagi kelas yang namanya call nah di dalam sini lah saya baru melepaskan sebuah elemen dari HTML contoh, H1 saya akan buat sebagai bootstrap nah ini contoh jadi H1 ini ada dalam kontainer call call ada di dalam kontainer row row ada di dalam kelas kontainer ini kemudian saya akan ambil contoh lagi di dalam row ini saya akan tambahkan lagi sebuah row lagi di dalam row saya akan tambahkan call baru di dalam call ini saya akan letakkan sebuah elemen yang bernama image kemudian ini saya akan ambil dari folder images kemudian saya akan ambil javascript kemudian disini saya akan tambahkan kelas kelas untuk labor dalam bootstrap menggunakan B saya akan buat di W25 ctrl S kemudian ini bisa kita show preview di dalam sini ini refleksi akhir pembelajarannya jadi di dalam pembuatan dari bootstrap ini selalu diawali dengan kontainer luarnya dulu baru kontainer dalam baru kemudian kita gunakan elemen dari HTML nya semua elemen ada di dalam kontainer ini contohnya penggunaannya dan ini yang harus dipahami penggunaan dari kontainer dan kelas yang akan digunakan di dalam kontainer tersebut itu yang harus diperhatikan untuk perincian dari kelas-kelasnya bisa dilihat dokumentasi dari bootstrap ini semua sudah ada penggunaan dari kontainer dan kelas yang digunakan di dalam kontainer silakan berlatih kemudian membuat web sebagai latihan dan gunakan kontainer-kontainer seperti ini untuk pengaturannya bisa menggunakan row call kemudian untuk yang luarnya kita pasang kelas kontainer nah itu saja materinya kita akan lanjut di video berikutnya terima kasih selamat menikmati